Pemirsa Grab memperluas jangkauan layanan pembesaran makanan GrabFood hingga ke Yogyakarta, Semarang, dan Palembang. Perluasan jangkauan itu sudah selesai dilakukan sejak 19 Januari 2018. Marketing Director Grab Indonesia, Mediko Azwar, mengatakan GrabFood merupakan cara yang nyaman dan dapat diandalkan. Untuk mendapatkan makanan favorit, para pelanggan hanya dengan menekan satu tombol. Keberadaan GrabFood juga memberikan peluang ekonomi baru bagi para delivery partner dan memungkinkan restoran-restoran lokal untuk terhubung dengan lebih banyak dengan pelanggan. Total ada lebih dari 30 ribu merchant yang bisa dipesan dalam radius 3 km dari lokasi pelanggan. Untuk setiap pemesanan, GrabFood memberikan tarif pengantaran mulai dari 3 ribu rupiah khusus untuk pelanggan di luar Jakarta. Terima kasih telah menonton!